Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengetahui berapa banyak sih slot RAM yang ada pada laptop atau komputer kita. Oke, baik, jadi caranya seperti ini ya guys. Yang pertama, silahkan teman-teman kursor-kursornya arahkan ke menu pencarian ya guys, atau ke searching box. Kemudian kita ketikkan pada kolomnya, text manager. Baik, apabila sudah muncul ya, kita klik pada aplikasinya, text manager. Saya perbesar terlebih dahulu ya guys, supaya lebih jelas. Kemudian kita klik pada menu performance yang ini ya guys. Baik, kita klik. Baik, kemudian kita klik pada menu memory. Posisinya di bawah menu CPU ya guys. Oke, kita klik pada menu memory. Sehingga muncul seperti ini ya guys. Baik, disini terdapat keterangan ya. Disini bertuliskan slot use 2 of 2. Yang artinya slot RAM yang kita gunakan yaitu 2 dari 2 slot. Baik, jadi jumlah slot RAM yang ada pada laptop yang saya gunakan yaitu 2 slot RAM. Baik, jadi seperti itu ya guys, caranya. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.